selamat menikmati bagaimana gitu disini aku makan ramen di seirok di puri indamol nah disini mama aku memilih menu yang ekstrim tuh liat kaldunya mantep banget ya guys bener-bener yang kayak kental banget gitu guys apalagi tambahin sama perasan jeruknya nah ini pilihan ayah ini apa ya siyo apa apa sih tadi aku lupa deh kalau ayah pilihnya apa nah ini nih pilihan aku biasa kalau aku kesini aku pilihnya tantan ramen nah jadi tuh ini gurih ada manis-manisnya gitu pokoknya the best banget tahun Siti Sarah semoga panjang sehat dan banyak rejutinnya bisa nabung mencapai semua cita-cita amin selamat segera sebelumnya selamat segera amin 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 ya rohba amin amin bertambah keimanan amin bisa ngurus keluarga dengan lebih baik lagi ngurus anak ngurus suami kemudian diberikan panjang umur buat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin Rizky yang luas supaya apa yang dicita-citakan yang diharapkan menjadi kenyataan secepatnya mudah-mudahan kontennya semakin bertambah maju dan bagus secepat di kasih gaji yang gede gaji yang gede emin amin terima kasih merhaba welcome back my youtube channel kali ini ikut aku jalan-jalan keliling-keliling yudah sualayan ya ini salah satu toko yang lengkap banget dan harganya juga gila banget, murah-murah banget dan kalian tau bukan cuman sekedar murah loh, tapi disini barangnya bener-bener yang bagus punya dari mulai peralatan sekolah sampai kebutuhan rumah tangga disini ada semua, aneka mainan untuk kado anak perempuan maupun laki-laki juga tersedia disini dan juga tersedia juga susu hamil susu anak kita ada di atas juga guys disini guys kita lagi ada di yuda, dr mana dah, ini nangnya ketukangan, disini itu mulai dari mainan anak-anak sepeda terus kayak peralatan dapur kayak jajan-jajanan ada semua yaudah, di mana mana disini ada ciki juga ada terus peralatan buat ulang tahun juga ada disini nah, kita tuh tahu disini karena ada komen dari saudara dan harganya juga murah-murah nah, kayak gini aja nih harganya Rp40.000 yang mana yang ini ada mobil-murah ada mobil-murah juga buat kado ini udah tersedia teman-teman boneka Barbie boneka boneka ini buat kayaknya buat anak-anak semuanya ada disini dari mulai boneka mobil-mobilan sampai sepeda juga ada disini coba kita lihat ke alat telahraganya, Kak ini kita mau nyari apa namanya jas hujan al-quran juga tersedia disini penggaris pengapus juga ada semuanya dari mainan anak-anak nah, disini untuk pengenalan binatang-binatang juga ada nah, ini tuh kayak ini buat kado nih kalau misalnya mau beli kado cocok banget kalian kesini di Uda Petukangan, guys ada apa, Kak? ada teleponan teleponan terus ada tempat ini yang ini aku pengen beli ini, Mi apaan itu? yang ini masak-masakan nah, ini Rp25.000 udah dapet gelas teko-nya sama gelas nah, ini aku mau lanjut unboxing jendela buat pintu kamar aku selamat menikmati selamat menikmati kayak ngerasa bingung gitu ini keramaian nah, ini juga aku beli sekalian gagangnya nah, ini tuh murah juga harinya tuh sekitar Rp80.000-Rp100.000 nih, kalau nggak salah ya nah, ini aku bingung di software, ya sih selamat menikmati selamat menikmati untuk modelnya itu bener-bener yang minimalis banget guys yang kayak kalau kita buat apa namanya foto ini tuh berguna banget karena memang secantik itu dipasang kalau misalnya dibilang harga is gitu tuh nggak nyangka gitu karena emang bener-bener yang cantik banget nah, ini aku dibantu sama padi aku ceritanya ini kan mau puasa ya jadi aku mau kayak rapi-rapiin aja rumahnya seenggaknya ya kayak gini lah ya kita tutup-tutupin yang bocor kita tutup-tutupin yang kelihatan jelek nah, ini aku pasang pintu kamar karena dari belakang kontrakannya bau banget rokok jadi tuh asap rokok tuh suka masuk gitu jadi karena kita belum punya pintu aku mau siasatin pake ditutupin dulu pake tirai nah, disini aku tuh beli lemari untuk anak aku disini tuh aku beli triple cup flip yang dua susun guys nah, ini aku beli di Shopee juga harganya Rp. 300 jadi aku beli ini karena udah gak muat gitu baju anak aku jadi ya terpaksa banget nih juga beli lemari lagi soalnya tuh aku kayak pengen nyatin kalau aku tuh mau hidup minimalis gitu jadi kayak udah satu lemari tuh cukup buat tiga keluarga dan ternyata gak bisa guys karena di satu lemari itu aku taruh buku kuliah abinya saya juga terus naruh buat simpen tas juga gitu karena aku punya anak kecil jadi penting banget aku punya kayak kotak-kotak gini gitu jadi aku taruh barang-barang ke lemari tapi karena memang barangnya udah lumayan banyak lemarinya gak muat guys jadi aku niatnya nih beli ini mau biar supaya terpisah gitu barang-barangnya sayha kayak bajunya sayha jadi dia bisa ambil sendiri melatih kemandiriannya dia terus ketika dia pulang sekolah dia bisa menaruh tasnya di dalam lemari ini soalnya kan aku masih kayak pindah-pindah gitu kan tempatnya kerja abinya tuh kadang-kadang pindah keluar kotak pindah kemana gitu jadi kita tuh harus ngikutin dia kerja supaya gak ribet gitu kalau misalkan pindah-pindah nah ini adalah hasil akhirnya gila cantik banget bisa ditaruh TV atau apa jangan lainnya di atasnya terus kalau masih ada celah di samping kanan kirinya temboknya kita bisa tambahin hiasan-hiasan bunga aduh makin cantik aja ya kan selamat menikmati selamat menikmati